Mungkin akan saya tambahkan bapak-bapak sekalian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Agus Budi mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Bantul untuk membagi tenaga kesehatan yang menjadi dua kelompok kerja Masing-masing kelompok akan melakukan pelayanan dengan sistem SIF dengan waktu yang berbeda Kondisi ini dilakukan untuk mengantisipasi kasus Puskesmas Peleret Selain itu, sistem kelompok kerja ini juga sebagai upaya menghemat energi karena pandemi ini diprediktimasi akan berlangsung Terlebih dibantul mulai terdapat transmisi lokal yang bisa berpotensi meningkatkan jumlah pasien positif Mengantisipasi hal tersebut, sekarang Puskesmas kita minta, kita instruksikan untuk membuat dua tim kerja Jadi ada tim A dan tim B minimal Karena tidak mungkin membagi lebih dari dua, jika kita bagi dua SIF yang masing-masing berselang-seling masuk bergantian Jadi hari ini masuk tim A, besok masuk tim B, dan seterusnya Dan tidak boleh bertukar jadwal Agus meminta kepada seluruh warga Bantul untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan pemerintah Penggunaan masker, physical distancing, serta tidak berpergian jika tidak ada kepentingan harus tetap dijunjung tinggi agar pandemi bisa segera berakhir Anang Zainuddin, Jogja TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!